Lingkungan di sekitar rumah atau jalan depan rumah itu lingkungan yang terawat atau tidak terawat? Terawat ya? Ada yang tidak terawat? Ada yang kira-kira lihat? Aduh, jalan yang agak terawat. Ada yang lihat? Jalan depan rumah, tidak terawat. Ada? Enggak, ada. Yang tidak terawat itu gimana? Yang tidak terawat itu jalan depan rumahnya itu. Banyak orang buang sempat. Kan terawat itu bersih, rapi, emak dunia. Nah, kalau tidak terawat itu bisa, bisa. Enggak bersih, Pak Semi. Semua terawat ya? Bagus, kan? Terus ulangi pertanyaan Charlie, kan? Yang lain, kalau bisa jawab, bagus. Lain Charlie, berarti ada teman-teman lain yang bisa jawab pertanyaan Charlie. Berarti itu dia datang di sini. Oh, si Charlie ini sama si ini. Dia sudah mulai berpikir yang lebih kritis-kritis itu apa? Berpikir yang dalam lagi. Nah, jadi, data Charlie, kenapa lingkungan, lingkungan apa tadi? Nah, lingkungan yang berwarna hijau itu? Charlie, ulangi lagi pertanyaannya gimana? Nah, itu, Charlie itu ada lingkungan yang berwarna hijau. Dan, Charlie mau tanya, kenapa seluruh lingkungan itu berwarna hijau? Mungkin, kenapa lingkungan yang terawat ya? Yang berwarna hijau ya? Begitu, Charlie. Oke, ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Saya bisa jawab. Nah, itu, Charlie itu ada lingkungan. Tanya, cari nantang nih, cari inovasi pertanyaan. Yang kira, siapa yang bisa jawab? Tantang cari. Jawab pertanyaan Charlie. Ayo dong, masa cuma Charlie yang bisa jawab? Yang dijawab dan istri. Soalnya, kenapa ya, kata Charlie itu, Charlie itu mungkin melihat lingkungan yang terampar? Dan, kenapa warnanya hijau? Kebanyakan hijaunya, kata Charlie. Benar juga ya? Wow, good job. Charlie, tantangannya terjawab? Kasih ikut tangan semuanya? Untuk siapa itu tadi? David ya? Oh, good job. David atau Kenzo yang jawab? Siapa yang jawab? Kenzo ya? Bukan David ya? Nah, Kenzo yang bisa jawab. David aja, David. Selain itu, oke. Pertanyaan dari Charlie di David. Eh, Kenzo yang jawab, katanya, kalau banyak sampah, tidak warna hijau. Oh, benar, benar. Bisa. Ada lagi yang mau coba? Banyak dulu waktunya. Ganti kamer. Ganti kamer. Nah, kira-kira ini gak marah kok. Ada orang, ada pompa air, di, di, kayak di ladang semua itu. Terus, ngambil air, buat diahirkan bigor. Kira-kira apa tuh? Kenapa orang itu melakukan itu? Ada yang tahu? Mengbuang limba. Airnya bersih loh, kayaknya itu. Mau di alirkan. Apa, Kenzo? Oh, pincel. Tepuk tangan untuk Kenzo. Tepuk tangan dong. Good job, benar. Itu buat irigasi. Irigasi itu apa? Irigasi itu, kan kita butuh minum nih, kalau manusia. Nah, kalau tumbuhan, juga butuh minum. Jadi, air di buat di got-got, di sepanjang. Charlie sabar. Nanti jawab lagi ya. Di sepanjang ladang-ladang sawah pertanian. Nah, ini caranya kita melestarikan panah. Agar yang tanah-tanah yang sawah tadi, tetap ada air yang Charlie. Waktunya tidak terasa ya. Sudah habis. 11.36. Jadi, nanti mis kasih pertanyaan lagi. Lewat tertulis. Lewat WA ya, kayak kemarin ya. Di LKPD-nya. Yang masing-masing itu beda loh pertanyaannya. Jadi, misalnya contoh, Kenzo dapat gambar yang ini. Rikol dapat gambar yang ini. Jadi, gambar yang beda juga. Dan pertanyaan yang beda juga. Dan yang lain. Oke, Miss tunggu ya, sampai besok. Kumpul nanti, Miss kira-kira dapat lihat. Jadi, hari ini kita belajar apa? Belajar tentang wakil-wakilnya cara kita melalui sekalian melalui sekalian melalui sekalian lalu. Kita paling tidak jagalah lingkungan yang di sekitar rumahmu. Dari kotmu, kotmu di lingkungan rumah. Terus, bersih enggak? Ini air di rumah. Berapa potong kira-kira? Tanya, Apakah ada tanaman di rumah? Supaya banyak oksigen yang keluar. Nah, ini cilang, teman-teman. Jadi, udaranya bersih di sekitar rumah. Oke, semoga beruntung-beruntung di lingkungan di sekitar ya. Dan,